Dalam upaya meningkatkan sektor pendidikan dan pertanian di Kabupaten Tanah Toraja, Bupati Teofilus Alorerum secara simbolis menyerahkan surat keputusan SK kepada 378 tenaga pendidik dan 14 tenaga teknis dari Dinas Pertanian, yang digelar pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023, di halaman kantor Bupati. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Toraja Dr. Zadrak Tombak, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah OPD Tanah Toraja, yang turut memberikan dukungan penuh. Sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan, Bupati Teofilus Alorerum dengan penuh semangat menyerahkan SK kepada 378 tenaga pendidik. SK tersebut akan memberikan pengakuan resmi atas status mereka sebagai guru di Kabupaten Tanah Toraja. Tidak hanya itu, dalam upaya untuk mengembangkan sektor pertanian yang menjadi salah satu potensi unggulan di daerah ini, 14 orang tenaga teknis juga menerima SK yang menegaskan peran dan tanggung jawab mereka dalam memajukan sektor pertanian. Dalam sambutannya, Bupati Teofilus Alorerum menyampaikan rasa bangganya, terhadap prestasi dan kerja keras para tenaga pendidiklah berkontribusi signifikan dalam memajukan Tanah Toraja. Ia mengungkapkan harapannya, agar SK yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi mereka, untuk terus memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Wakil Bupati Tanah Toraja Dr. Zadrak Tombek, juga turut memberikan motivasi kepada para penerima SK. Ia menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung dan memperhatikan sektor pendidikan dan pertanian, yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Tanah Toraja. Saat diwawancarai di lokasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Toraja Andaria Selebang menjelaskan, Jadi hari ini ada 378 guru yang diserakan SK-nya pada hari ini, dan ada 14 tenaga pertanian. Harapan kita semoga tenaga guru yang diangkat pada tahun 2022 ini betul-betul bisa kebalik ke sekolah masing-masing, karena yang diangkat pada hari ini adalah bewakili dari 19 kejamatan. Dan tentunya harapan kita, semoga guru-guru yang diangkat ini bisa mengimplementasikan perdekaan belajar yang sementara kita melaksanakan sekarang. Sudah berapa tahun ini Pak mengabdi? Saya mengabdi dari tahun 2017 Pak, berarti sudah sekitar 12 tahun. Setelah 12 tahun ini dapat SK ini bagaimana? Puji Tuhan setelah 12 tahun mengabdi, hari ini kami mendapat SK, perjanjian kontra atau P3K, dan perasaan hati itu sangat senang Pak. Sekian lama dinantikan dan hari ini bisa diterima dengan sukacita, dan mudah-mudahan yang belum terkaper di tahun ini, rekan-rekan seperjuangan selama ini bisa juga mendapat SK di tahun yang akan datang. Itu harapan kami Pak. Berapa tahun mengabdi Bu? Saya mengabdi di Kecamatan Mopak. Pertama di SMP 5 Simbuang sebelumnya, dan kemarin ditempatkan lagi, pindah sekeliling lagi di SMP 1 Mopak sampai sekarang, dan mengabdi sudah 8 tahun kejituhan oleh berjalan lancar semuanya. Dan hari ini lagi, sesuai dengan SK, saya ditempatkan lagi di SMP 2 Mopak. Dan saya bersyukur banget pasti bisa dikembalikan ke tempat semula. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan pembagian SK ini. Saya berterima kasih banget dan rasanya senang banget hari ini Pak. Melalui pemberian SK ini, diharapkan bahwa para tenaga pendidik dan tenaga teknis di Kabupaten Tanah Toraja akan semakin termotivasi dan lebih bersemangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta produksi pertanian. Dengan kolaborasi dari pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan Tanah Toraja dapat terus berkembang, dan menghasilkan generasi muda yang terampil dan profesional, serta produk pertanian yang berkualitas tinggi. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di Seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif, mengabarkan.